Halo temen-temen, selamat datang di Live Gaming. Biasanya gue bakal bahas Pokemon Unite. Nah kali ini agak melipir dikit ke game Pokemon yang bakal keluar di 28 Januari 2022 nanti, Pokemon Legends Arceus. Disini gue bakal bahas info apa aja sih yang udah kita ketahui sejauh ini. Nanti sambil gue bahas info-infonya, gue taruh video-video promonya juga ya. Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, buat kalian yang baru di Live Gaming, di subscribe dulu dong. Biar Live Gaming bisa terus memberikan tips-tips, tutorial, dan konten menarik ke depannya. Tanpa berpanjang lebar, yuk kita masuk ke pembahasan pertama. Game apa sih itu? Ini sebenernya dateng dari main entry-nya game Pokemon. Sejak terakhir kan yang Sword and Shield Toe, yang terbaru di tahun 2019. Emang sih, 2021 ada Brilliant Diamond sama Shining Pearl. Cuma itu kan versi remaster dari Diamond sama Pearl kan? Banyak fans Pokemon termasuk gue ya, lumayan seneng sama langkah yang diambil sama tim Pokemon. Kenapa? Karena banyak hal. Salah satunya gameplay yang lumayan unik, yaitu gak ada jeda antara kita jalan-jalan sama ketemu Wild Pokemon. Nih kalau dilihat disini, bahkan kita bisa langsung ngeker aja buat lempar Pokeball-nya saat itu juga. Berikutnya, kita bahas story-nya. Jadi, mereka itu berlokasi di Sino Region pada zaman dulu. Jadi, tentunya belum jadi Sino Region yang kita tahu di game Pokemon Diamond sama Pearl. Zaman dulunya itu bahkan sebelum Gen 1. Bener-bener jadul deh. Bahkan kalau kita lihat di trailernya, disebutnya zaman di mana Pokemon sama manusia hidup terpisah. Nah, bukan berdampingan kayak yang kita tahu sekarang. Jadi, belum ada tuh sebutan Pokemon Trainer pada zaman itu. Nah, dulu itu area ini disebut Hisui Region. Dan misi kalian adalah, ngelengkapin Pokedex pertama yang ada di sepanjang sejarah Pokemon. Yang ditugaskan oleh Tim Galaksi Survey Corp. Ada trivia nih. Uniknya, di bahasa Jepang, Itali, Spanyol, dan Mandarin, semua nyebut Tim Galaksi ini sama kayak Tim Galaktik yang jadi musuh di Pokemon Pro sama Diamond. Nah, jadi mungkin ada dua kemungkinan ya. Pertama, apakah ini sebenarnya tim jahat yang bakal kita ketahui nanti di game? Atau kedua, emang sebenarnya di game ini mereka baik aja. Cuma pas udah ganti ke pemimpinan, baru bakal jahat. Kita lihat nanti ya di gamenya. Lanjut di story lagi. Di beberapa promonya, kita bisa lihat ada sinar yang ngacauin behavior Pokemon-Pokemon yang ada di sini. Beberapa ada yang matanya jadi merah, jadi lebih agresif gitulah. Mungkin ya, untuk yang matanya merah gini, mereka harus kita taklukin dulu baru bisa ditangkep. Jadi mirip Pokemon Dynamax di Den yang ada di Sword sama Shield. Beda kan sama Pokemon biasanya yang darahnya dikit aja udah bisa kita tangkep. Setelah kita udah bahas story-nya, kita beralih ke pertanyaan kita. Atau seenggaknya apa yang ada di benak gue sih? Apakah ini bakal open world? Karena kan kalau kita lihat di promo-promonya, semua kayak bisa bebas jalan-jalan, nangkep-nangkep, terbang sama berenang, senaknya gitu kan. Dan ternyata game ini semi open world, karena ini kata-kata dari mereka. Jadi abis terima tugas atau request gitu, player bisa ke salah satu dari beberapa open area di region Hisui. Nah mungkin ya, bakal agak mirip sama Sword and Shield. Ngomong-ngomong bahas dunianya, kita bisa lihat base kita bakal di Jubilife Village. Yang emang terinspirasi dari pulau Hokkaido di Jepang. Yang suka Jepang-Jepang bakal demen nih liat kota yang baru ini. Dan lagi-lagi, karena ini bersetting di Sino Region, kita juga bisa lihat Mount Coronet. Yang emang ada di tengah-tengah dari Sino Region. Tapi walau mirip-mirip sama Sino Region, developernya janji tuh. Kita bakal ngerasain Sino yang berbeda, kita liat nanti ya. Selanjutnya, kita bahas lebih dalam soal Galaxy Team. Galaxy Team ini tinggal tentunya di Hisui Region. Dan ternyata, anggota dari Galaxy Team gak berasal cuma dari Hisui Region, tapi dari region-region lain juga. Tadi kan kita udah tau, kita itu dikasih misi buat ngangkapin Pokedex sama Galaxy Survey Corp. Nah ternyata, tim Galaxy punya beberapa divisi. Kayak medis, keamanan, sama survei yang tadi. Yang masing-masing divisinya punya pemimpin yang beda-beda. Nanti selama game, kita akan ketemu sama masing-masing pemimpinnya juga. Beralih ke gameplaynya. Sama kayak Pokemon sebelum-sebelumnya, kita bisa bertarung dan nangkep Pokemon. Nah tapi kayak yang udah kita liat tadi kan, kita gak perlu tuh battle sama Pokemon itu buat nangkep. Ada beberapa Pokemon yang bisa kita lempar Pokeball aja langsung ketangkep. Lagi-lagi ini tergantung dari behavior mereka ya. Nanti katanya akan ada Pokemon yang malu-malu, yang selalu kabur kalau kita deketin. Jadinya kita harus ngendap-ngendap biar bisa nangkep Pokemon tersebut. Ada juga Pokemon yang agresif, yang bakal nyerang kita begitu dia liat kita tuh. Dan tentunya kalau gini kita juga harus battle dia dulu baru bisa nangkep. Nah uniknya, kalau kita battle sama Pokemon manapun, kita pertama tuh dikasih dua mode yang bisa dipilih. Agile sama Strong Style. Dimana sesuai namanya, Agile itu bakal bikin Pokemon kita lebih cepet speednya. Tapi gak sekuat di mode Strong. Dan kalau Strong berarti bakal lebih kuat serangannya, tapi speednya gak akan secepat mode Agile. Wah ini menarik sih, ada tambahan layer lagi buat strategi kalian. Dan bahkan katanya, ada beberapa Pokemon liar yang bisa dapet turn beberapa kali sebelum kita dapet turn selanjutnya. Karena tergantung dari Agile sama Strong mode ini. Semoga sih bener ya, jadinya makin realistis nih permainannya. Next kita bahas Pokemonnya. Mulai dari starter Pokemon. Wah kayak yang udah kalian liat di promonya sih, starter Pokemonnya unik banget. Tumben-tumbenan Pokemon ngeluarin game Pokemon baru, tapi starternya ngambil dari yang lama-lama, dan dari beberapa generasi lagi. Cyndaquil di tipe api dari gen 2, terus Oshawott di tipe air di gen 5, dan terakhir Rowlet di tipe grass dari gen 7. Nah kalian kira-kira mau ambil yang mana nih kalau disuruh pilih? Tulis di kolom komentar ya. Terus tentunya bakal ada beberapa Hyusian Form dari Pokemon yang udah ada. Kayak Growlithe, Voltrop, Braviary, Zoroa, sama Zoroar. Ini sih yang udah mereka umuminya, harusnya masih banyak lagi, once gamenya rilis. Itu dia info-info yang udah ada selama ini, buat game Pokemon yang akan datang, Pokemon Legends Arceus. Nah kira-kira nih, kalian pengen Pokemon apa yang bakal ada Hyusian Formnya? Kalau gue sendiri pengen sih ada Hyusian Formnya, Toxel, Ludicolo, atau Lucario gitu sih. Akhir kata support Light Gaming terus dengan like dan subscribe, biar Light Gaming bisa terus memberikan update-update dan konten-konten menarik ke depannya. See you on the next video.